Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman salam jumpa lagi dengan saya di Kramadiba channel mudah-mudahan teman-teman selalu dalam kondisi sehat walafiat tidak kurang sesuatu apa oke teman-teman pada kesempatan kali ini kita akan berbagi mengenai spesifikasi PLTS ya buat teman-teman yang sedang penasaran sebenarnya ketika saya mau memulai merangkai atau menusun PLTS itu harus mulai dari ukuran berapa sih jawabannya tentunya tergantung kemampuan kita sebenarnya dan keinginan kita sesuai dengan kebutuhan kita teman-teman tapi kalau saya disini saya mulai dengan yang penting mulai dulu yang penting menyala dulu yang penting kita belajar ilmunya dulu mengenai spesifikasi kita sesuaikan dengan budget kita dan kita sesuaikan dengan rencana ke depan kita itu inginnya nanti seperti apa paling tidak sudah ada gambaran dari awal biar tidak terjadi dua kali pembelian peralatan yang ujung-ujungnya jadi lebih mahal oke teman-teman kita mulai yang pertama untuk spesifikasi ya yang pertama itu dari panel surya ya panel surya itu dari atas otomatis tidak bisa saya videokan karena ada di atap tapi saya mempunyai fotonya dan saya ada dokumen pembeliannya ya nanti bisa saya tampilkan di video ini ya berikutnya ini fotonya kemudian ini harganya yang saya beli di toko online jadi saya menggunakan panel surya 100 wattpicknya kali 2 merkenika kemudian menggunakan mysun 120 WP semuanya mono kristalin ya teman-teman ini link pembelian eh bukan link pembelian ya ini tanda pembelian saya di tokopedia saya screenshot oke kemudian yang selanjutnya ke bawah itu dari SCC eh dari SCC dari panel surya berarti ke bawah adalah disana ada konektor yang untuk menghubungkan antara satu panel surya dengan lainnya dihubungkan secara paralel teman-teman disana menggunakan konektor Y ya ini gambarnya seperti ini kemudian harganya ini oke kemudian selanjutnya ke bawah selanjutnya ke bawah tentunya disalurkan dengan kabel teman-teman nah kabelnya sudah sampai disini nih bisa kita saksikan ini teman-teman ini saya menggunakan merek yang cukup pokoknya saya hanya mencari yang penting pertama fungsi dulu kualitas ya sebisa mungkin iya mengajar kualitas tapi belum belum maksimal karena yang penting kita belajar ilmunya dulu teman-teman kita mulai dulu ini mereknya Sutrado teman-teman SU tuh tertutup bahasa SU cuma tertutup isolatifnya Sutrado ini 4mm 4mm square ya teman-teman 4mm persegi bukan diameternya 4mm ini nih merknya Sutrado ini disini 4mm ini saya beli di toko lokal di tempat saya harganya sekitar 6.000 per meter sekitar 6.000 per meter nanti saya koreksi lagi ya 6.000 per meter tentunya untuk satuan ya untuk 2 begini berarti per meter ya hitungannya 2 meter ini satuan ya jadi itu spesifikasi kabelnya kemudian dari kabel itu disalurkan ke MCB ya teman-teman ini MCB berapa sih kemampuan MCB yang saya gunakan saya menggunakan MCB ini 20 ampere teman-teman loh kok besar sekali 20 ampere padahal panel surya nya kan hanya 320 ya panel surya saya 320 watt peak itu menghasilkan arus maksimal itu sekitar 14 ampere ya sekitar 14 ampere kenapa MCB nya sampai 20 ampere pertama karena ke depan saya merencanakan panel surya akan saya tambah insyaallah akan saya tambah sehingga saya menyiapkan MCB yang lebih besar ya terus nanti fungsinya bagaimana nanti kalau terjadi sesuatu berarti ini gak nge-trip dong gak anjluk dong iya betul kalau sekarang terjadi sesuatu misalnya konsulating dari di apa di di jalur yang dari PV ini solar panel bisa saja ini memang tidak nge-trip atau tidak berfungsi memang betul tetapi ini untuk jangka panjang saya merencanakan pembelian panel surya sehingga saya membelikan speknya yang lebih tinggi kemudian sebenarnya MCB ini tidak sepenuhnya kalau untuk saya ini tidak sepenuhnya biar biar kalau terjadi sesuatu nge-trip bukan itu tetapi ini cenderung kepada saklar teman-teman saklar ketika kita harus melakukan perbaikan perbaikan jadi disini tidak perlu melepaskan kabelnya karena repot ya ini di offkan saja gitu jadi teman-teman ya saya pakai 20 ampere karena kedepannya saya ingin mengembangkan lagi panel surya menambah lagi selanjutnya teman-teman selanjutnya ke bawah dari MCB ini kabel lagi kabel masih sutrado ya ini yang masih yang 4 mm tadi kemudian ini saya pakai krustin teman-teman krustin untuk penyambungan kabel biar lebih gampang dan harganya ini cukup murah teman-teman ini paling satu batang isi 8 8 mata seperti ini ya itu harga sekitar 10.000 ada yang 9.000 tergantung ukurannya teman-teman di toko listrik banyak sekali ini kemudian selanjutnya ke bawah ini kabelnya kecil ini kabel bawaannya wattmeter teman-teman nah wattmeter ini saya pakai yang 0 sampai 100 ampere insya Allah ini masih memenuhi masih mampu ya karena arus yang ditimbulkan kan gak sampai sebesar ini teman-teman tadi sudah saya sampaikan sekitar 14 ampere ke depannya kalau misalkan sampai 100 ampere berarti PV-nya sudah cukup banyak loh teman-teman itu pun arus maksimal artinya tidak tidak sepenuhnya PV itu seluar panel menghasilkan arus sebesar sebesar itu terus menerus itu ya tidak terjadi ini kemampuannya insya Allah masih cukup kemudian SCC SCC nya berapa ampere nih yang dimiliki dengan panel surya yang 320 watt peak saya menggunakan SCC yang 30 ampere teman-teman 30 ampere nah 30 ampere karena tadi arusnya sekitar 14 ampere insya Allah ini masih memenuhi masih aman teman-teman untuk pengembangan ke depan insya Allah ini juga masih aman 30 ampere itu berarti kalau panel surya misalkan sekitar 100 watt peak itu mengeluarkan arus itu sekitar 6 ampere maksimal misalkan 6 ampere maksimal berarti tinggal 30 ampere dibagi dengan 6 panel itu berarti kan bisa untuk 5 panel teman-teman sementara saya baru menggunakan 3 jadi masih ampere itu pun arus maksimal ya teman-teman arus maksimal itu kalau menggunakan tegangan 12 volt kalau nanti tegangan di solar panelnya kita ubah menjadi tegangan 24 volt otomatis arusnya akan turun dan SCC ini akan juga bisa menampung kapasitas panel surya yang lebih banyak lagi sebenarnya ada sistem lain yang bisa bisa kita gunakan ya bisa gunakan biar panel surya bisa bertambah banyak tapi kok SCC sama ininya bisa kita gunakan kita masih bisa mampu menampung arus yang dialirkan dari panel surya caranya nanti kita ubah sistemnya panel surya tidak lagi paralel tapi di sehiri kayak gitu nanti kita bisa diskusikan di kolom komentar kemudian selanjutnya dari SCC ada kabel menuju ke baterai dulu ya teman-teman ini baterai yang tengah menuju ke baterai ke bawah menuju ya menuju baterai bukan dari baterai ya maksudnya ya ini menuju jadi dari strung dari panel surya ke SCC kemudian yang ke baterai untuk ngecas baterai ini kabelnya masih sama menggunakan kabel sutradok yang 4 mm square 4 mm persegi ya teman-teman bukan diameternya 4 mm bukan tapi 4 mm persegi sampai dengan baterai kemudian akinya menggunakan aki berapa saya menggunakan aki 100 AH ya teman-teman aduh maaf ini posisinya di bawah ya ini 100 AH ini merknya Soto teman-teman ini saya beli dari pembelinya katanya baru stok lama ya aki baru stok lama ini saya beli dengan harga oh iya harga berarti nanti perlu saya sampaikan ya kalau harga perlu sampaikan nanti saya tuliskan di deskripsi saja mungkin ya teman-teman kalau disini saya sampaikan ya bisa juga sih ya kalau aki ini saya beli sekitar 1 juta 700an ya 1 juta 700an ini sudah plus ongkos kirim karena pakai kargo jadi ongkos kirimnya tidak terlalu mahal ini ya 100 AH 100 AH atau kalau dijadikan WH ya 1200 Watt jam 1200 jam ini teman-teman selanjutnya dari aki apabila kita ke sistem DC dulu oke kembali ke atas selanjutnya bebannya ada berapa sih yang saya gunakan bebannya teman-teman saya menggunakan beban cukup banyak nih teman-teman ini yang dari output SCC ini output SCC ini kesini nih ini saya gunakan untuk lampu teras teman-teman lampu teras satu ini ada kekandang kucing saya punya kucing teman-teman kucing saya ada enam besar-besar semuanya dewasa semuanya eh dua anak-anak yang empat ya dewasa kemudian yang satunya ke lampu teras teman-teman ini lampu teras ya dua-duanya 5 Watt ini 5 Watt DC ini 5 Watt DC merknya apa saya menggunakan S-series yang menurut saya cukup terang S-series 5 Watt ya ini dua-duanya kemudian beban yang lain mana nah beban yang lain ini teman-teman jalur yang ini ya nanti teman-teman bisa saksikan di video saya yang lain ini kok sistemnya seperti ini ya bisa disaksikan di video saya lain cari aja di channel saya ini saklar lampu DC teman-teman jadi sentral atau pusatnya disini dari sini ya dari kabel aki ini kita cabangkan dua ya ini warna biru dua-duanya biru masuk ke LVD low voltage disconnect disini untuk membatasi tegangan bawah ya biar aki tidak terkuras sampai habis keluar dari LVD dan setrum kita salurkan kesini teman-teman nih di sentral saklar lampu DC ini kalau kita on kan begini mestinya ini nyala semuanya nyala ya ini nyala ini nyala 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 ini nanti keluarnya masing-masing ini teman-teman disini ada kabel keluarnya ini keluar-keluar keluar-keluar ini masing-masing lampu ini ini ada jalur keluar-keluar keluar-keluar kayak gitu ya maka masing-masing ruangan jadi saklarnya terpusat disini ini saklar saya buat sendiri kreasi sendiri karena saya ingin membuat sesuatu yang lebih simple tapi ternyata ya ribet juga membuatnya ada di video saya yang lain cara membuat saklar ini tetapi videonya kayaknya tidak begitu maksimal karena waktu itu saya yang penting buat dulu makanya videonya tidak maksimal mohon maaf nanti bisa ditanyakan di kolom komentar disini atau di video yang satu ini kemudian berapa sih beban lampu DC yang saya gunakan yang dari saklar ini yang saya gunakan adalah untuk lampu ruang tamu saya menggunakan LED strip LED strip kemudian yang lampu garasi ada lampu sekitar 10W modifikasi dari lampu pilip ya pilip lampu sorot pilip yang hasilnya 2 dolar saya ubah menjadi DC 12V kemudian ada lampu ruang tengah itu juga S-series 5W kemudian lampu teras belakang S-series 5W kemudian ada lagi lampu kecil lampu truck itu ada yang mata 3 ada 2 buah teman-teman untuk selalu dinyalakan malam hari ada di video saya sebenarnya yang lainnya yang review lampu PLTS saya sepertinya nama videonya coba nanti teman-teman carikan link eh carikan dicari videonya di channel saya yang lain silahkan kemudian yang selanjutnya apa teman-teman oke yang selanjutnya berarti kita inverter nih teman-teman apabila memerlukan strung 220 invertor nya pakai berapa saya menggunakan inverter toughware ya toughware kodenya nbq 1000 watt ya tapi ini tidak mungkin keluar akan 1000 watt ya disini ada continuous output power ini output power yang continue terus-menerus itu bisa 500 watt ini pun namanya bahasa iklan ya teman-teman saya belum pernah menguji sebenarnya mampu gak sih sebesar itu saya pikir sih namanya bahasa iklan ya tinggal kita percayai saja kemudian kita beli kemudian yang paling gampang ya kita nanti uji kapasitas sebenarnya dicoba saja tapi ini pernah saya pakai digunakan untuk menyetrika kemudian untuk mesin bor tangan kemudian untuk beban magic comb begitu bisa digunakan insya Allah dan ini bisa digunakan yang pure sine wave ya ini PSW yang gelombangnya sinusnya seperti ini ini bagus digunakan untuk komponen rumah yang ter apa yang menggunakan motor listrik yang seperti ini kulkas berarti termasuk yang mesin motor listrik kemudian tadi kalau setrika sih bukan yang menggunakan motor listrik berarti aman menggunakan inverter yang pure sine wave tanda gelombangnya seperti ini dan berdasarkan informasi di komunitas dan informasi di youtube banyak yang menambahkan bahwa toughware ini cukup bagus pure sine wave benar-benar sine wave benar-benar AC gelombangnya benar-benar gelombang AC bukan modifikasi tapi memang gelombangnya gelombang AC dan baik oke ini ya kemudian ini colokan apabila saya memerlukan untuk beban yang 220 oke teman-teman misalkan menggunakan solter dan sebagainya kemudian kabel nih kabel lagi kabel yang menuju inverter itu berapa ukurannya kabel yang menuju inverter saya menggunakan ukuran 10mm nih teman-teman kabel chamber 10mm insya Allah masih aman 10mm merknya sutrado lagi tapi ini tertutup ya teman-teman gak bisa kita saksikan merknya gitu di bawah mungkin ya nih sutrado nih teman-teman ada ya sutrado 10mm di bawah oke ini ada kabel apa ini teman-teman penasaran juga ini ternyata kabel dulunya kabel adaptor ya teman-teman saya pakaikan disini saya ambilkan dari dari sini setelah dari LVD sebenarnya untuk apa sih itu kabel ini nah kabel ini 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 saya gunakan untuk nge-charge baterai 18650 atau menggunakan litokala saya menggunakan strumnya dari sini bisa juga teman-teman ya warna untuk nge-charge baterai 18650 saya menggunakan ini juga tetapi kenapa dilewatkan LVD dilewatkan LVD agar LVD ini agar AG-nya tidak terkuras habis seperti itu oke teman-teman spesifikasinya mungkin seperti itu oh iya kemudian casingnya apa ini casingnya casingnya saya buat dari bekas CPU ya teman-teman ini bekas CPU yang saya modify dan modifikasi gitu ya ini asal-asalan sebenarnya karena pengen beli panel box tapi kalau panel pokok harganya hampir dapat panel surya sekitar 50 watt pikir kan cukup mahal dan menurut saya ya mending menggunakan yang penting fungsional dululah gitu ya teman-teman mudah-mudahan cakep kemudian lainnya silahkan ditanyakan di kolom komentar teman-teman untuk ini isolator atau pembungkus kabelnya saya gunakan fleksibel seperti ini ya teman-teman kenapa pakai fleksibel ya biar fleksibel biar lebih gampang ditata walaupun tidak terlalu rajin teman-teman oke teman-teman kurang lebihnya seperti itu buat teman-teman yang sedang menyusun PLTS pokoknya menurut saran saya mulai saja dulu kita mulai dari yang sederhana untuk budget kita sesuaikan dengan kemampuan kita saja pokoknya kita mulai saja dulu kita pelajari ilmunya pasti saya jamin teman-teman akan kecanduan karena kalau sudah berbicara hobi itu susah teman-teman termasuk ini habisnya berapa kalau saya total ini sudah cukup banyak teman-teman harganya kemarin saya kalkulasikan ternyata bisa ketemu sampai dengan 4 jutaan ya teman-teman 4 juta itu 4 juta ya 4 juta 4 juta setengah apakah akan BEP atau break event point apakah akan balik modal dengan listrik yang dihasilkan kalau menurut hitungan saya awal itu tidak balik modal atau tidak impas teman-teman tetapi kalau dihitung sampai dengan usia komponen ini semuanya sampai rusak itu akan bisa balik modal nah kapan itu ya kita hitung misalkan 10 tahun atau eh enggak sampai 10 tahun terlalu lama misalkan dihitung 6 tahun misalkan 6 tahun komponen ini kira-kira bisa bertahan sampai dengan 6 tahun selama 6 tahun itu bisa menghemat listrik berapa ribu ya kan kemudian dikali per bulan ya nanti dikali 6 tahun apakah akan nutup dengan 4 juta berarti harus kita kalkulasikan lebih jauh dan itu butuh waktu teman-teman saya tidak bisa menyampaikan seperti itu tidak bisa menyampaikan hasilnya ya karena belum 6 tahun bisa dianalisis coba nanti kita akan analisis di video saya yang lain menganalisis apakah sebenarnya PLTS itu balik modal sebenarnya kalau di video di video di youtube juga ada juga yang mengkalkulasi seperti itu tapi saya memang belum mengkalkulasi sampai disitu karena pertama yang penting saya ingin punya ilmunya kemudian yang kedua saya ingin kita ingin mandiri ketika listrik mati paling tidak kita punya backupan kita bisa tetap menikmati listrik kayak gitu karena belajar mandiri sebenarnya teman-teman belajar merasakan memurangi ketergantuan kita terhadap PLN seperti itu teman-teman silahkan dimulai dulu mulai dari yang sederhana mulai dari yang kita bisa mulai dari diri kita kemudian jangan lupa mulai sekarang juga kalau tidak mulai kapan lagi mulai menabung mulai menyisihkan uang kemudian mulailah membeli peralatan PLTS jangan lupa ketika membeli peralatan PLTS itu kita mesti punya prediksi ke depan dalam artian sebenarnya kita ke depan akan merensanakan sampai sebesar apa sih PLTS kita jadi ketika membeli komponen itu sudah otomatis mending mahal sedikit tetapi itu bisa fleksibel ketika kita harus mengupgrade atau menambah kemampuan PLTS seperti yang tadi saya sampaikan di kesempatan kali ini sudah saya sampaikan tadi oke teman-teman sementara seperti itu mohon maaf kalau ada kurang berat dan mohon maaf ini durasinya cukup panjang teman-teman tapi tidak masalah ya mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya kalau yang ingin bertanya silakan sampaikan pertanyaan di kolom komentar akan saya jawab sebisa mungkin buat para master jangan lupa bantu saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar apabila jawaban dari saya ternyata tidak benar atau tidak maksimal dari saya cukup sampai jumpa lagi di video saya berikutnya jangan lupa untuk menyaksikan video-video saya yang lain terima kasih mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati